Indonesia harus berpuas diri di posisi runner-up dalam ajang Thomas Cup 2024. Luncurkan tahapan pilkada, KPU RI tekankan kampanye hijau di Bali. Sensasi mencoba granolanya leneh. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali di awal pekan ini, Senin 6 Mei 2024. Kami dapat kembali hadir ke hadapan Anda tentunya dengan 3 kabar pilihan terhangat yang dirangkum dalam kilas Nusantara Siang bersama saya, Ludmila Nastiti. Pemirsa Timnas Bulu Tangkis Indonesia harus pulang dengan posisi runner-up usai kalah 1-3 dalam perebutan gelar juara di laga final melawan Cina selaku tim Tuan Rumah. Hasil itu mengikuti perolehan serupa yang dicatatkan tim Uber Indonesia saat meladeni tim Tuan Rumah pada minggu pagi dengan skor akhir 0-3. Pemirsa Timnas Bulu Tangkis Indonesia Pemirsa Timnas Bulu Tangkis Indonesia Pemirsa Timnas Bulu Tangkis Indonesia kita bisa berkaset di sekitar percumahouses minggu bagai di sekitar tidak mau lagi menjadi penentu kekalahan. Tapi saya mau membangkitkan semangat teman-teman saya, dan saya berharap, ya Bagas Fikri, dengan kemenangan saya bisa, semangatnya bisa berlipat ganda lagi, mudah-mudahan bisa mengambil poin, dan Ciko juga demikian. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali meluncurkan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024 di Taman WRD Budaya Arts Center dan Pasar Bali minggu kemarin. Kampanye hijau itu berorientasi pada lingkungan, terlebih Bali sebagai destinasi wisata dunia yang harus tetap menjaga keindahan lingkungan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali meluncurkan tahapan pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali di Taman WRD Budaya Arts Center, Kota Denpasar, Bali pada minggu malam 5 Mei. Dalam peluncuran tahapan tersebut, Komisioner KPURI Idam Holik menekankan penerapan kampanye hijau yang berbasis pada kelestarian lingkungan. Terlebih, Bali sebagai destinasi wisata internasional sehingga harus menjaga keindahan lingkungan wilayahnya, bahkan pihaknya juga menyiapkan peraturan teknis tentang penyelenggaraan kampanye, salah satu, tidak boleh memaku pohon. Kampanye atau Green Campaign ini adalah pelaksanaan kampanye dalam pilkada yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, termasuk nanti dalam pelaksanaan kampanye menggunakan bahan-bahan kampanye yang sekiranya dapat didaur ulang. Dan yang terpenting, dalam pelaksanaan kampanye tidak boleh merusak lingkungan, misalnya dengan cara memaku pohon untuk pemasangan alat beragak kampanye ataupun bahan kampanye. Dalam pilkada tahun ini, KPU Bali menargetkan partisipasi masyarakat sebesar 75 persen pada hari pemungutan suara 27 November 2024. Pihaknya akan menggencarkan sosialisasi pilkada serentak bersamaan dengan Pesta Kesenian Bali PKB. Sosialisasi mulai besok kita gencarkan betul. Semua kabupaten kota saya minta untuk melakukan yang sama. Karena kemarin pada saat kita coba untuk menanyakan masyarakat itu, tahu tanggal pilkada enggak? Enggak tahu. Padahal itu sudah diluncurkan secara nasional di tanggal 31 Maret. Ya kan? Nah, maka itu inilah ajang kita untuk di Bali dan nanti kita akan sambung dengan peluncuran maskot dan jingle pada saat nanti saya masih berkoordinasi kemungkinan pada saat. Selain itu, dalam pilkada nantinya KPU Bali juga menargetkan tidak ada gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Dari Denpasar Bali, Rita Laura, Kator Berita Antara, mewartekan. Tagline Rich People Food alias makanan orang kaya terlihat di salah satu gerai makanan di Pusat Perbelanjaan Jakarta Pusat. Pemilihan jenama juga dibuat nyeleneh agar membuat orang menengok dua kali. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, usai sudah kilas Nusantara siang ini. Dapatkan informasi lainnya pada portal antaranyus.com, Kanal Youtube Antara TV Indonesia serta media sosial kami. Kilas Nusantara akan kembali tayang malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!